Halo guys, gimana kabar kalian hari ini? Mudah-mudahan kalian semua selalu dalam keadaan sehat dan berbahagia. Apapun yang menjadi kesulitan kalian bisa segera terselesaikan. Oke, di kesempatan kali ini, Clarissa akan ajak kalian buat general reading lagi seperti biasanya dan dimana yang kita tahu bahwa yang kita lakukan sekarang menyangkut energi banyak orang jadi bisa resonate bisa tidak, bisa vice versa atau terbolak-balik bisa tidak ya. Semuanya tergantung dari energi dan vibrasi kalian masing-masing. Saran dari Clarissa, lebih ambil saja sisi bermanfaatnya dan lebih menyerahkan apapun semua yang terjadi kepada Tuhan Sang Semesta. Untuk tema video kali ini adalah Yang dia rencanakan ke kamu dalam waktu dekat. Nah, jadi apa yang akan dia rencanakan kepada kamu dalam waktu dekat? Oke, langsung saja. Buat kalian semuanya yang mau gabung di pembacaan Tarot ya, secara pribadi, personal reading, coaching teman-teman bisa. Silakan kontak WA-nya Clarissa yang ada di bawah deskripsi video ini atau yang ada di pojok kiri atas. Oke, langsung saja. Di sini Clarissa akan tarik energinya dan mulai mensafel kartunya. Apa yang dia rencanakan ke kamu dalam waktu dekat? Apa yang dia rencanakan ke kamu dalam waktu dekat? Oke. Di sini aku melihat ya, sepertinya orang ini pernah ya hadir di dalam kehidupan kamu dan posisi dia saat ini sedang ada perasaan penyesalan yang teramat dalam. Kenapa demikian? Karena yang Clarissa rasakan, pada saat dia dulu bersama kamu, ya orang ini jahat ya. Dia menyakiti perasaan kamu, ya. Dia nggak terbuka dan nggak jujur sama kamu. Bahkan yang Clarissa lihat, beberapa di antara mereka tuh, dia orangnya temperamental. Ya, emosi dia nggak stabil, naik turun. Kemudian yang aku lihat juga orang ini kurang bisa menghargai kamu. Sehingga hal itulah yang membuat kamu jadi merasa sakit ya. Sampai pada akhirnya hubungan kalian tidak bisa untuk dilanjutkan. Clarissa melihat ya, memang dulunya orang ini tuh orang yang angkuh ya. Dia merasa bahwa diri dia ini sosok pribadi yang paling benar. Dan kamu pribadi yang selalu disalahkan sama dia. Karena yang Clarissa lihat tuh, walaupun orang ini ya, bisa dibilang bukan orang yang benar-benar amat, tetapi ya, apa pendapat dia kamu harus mengiakan gitu ya. Karena dia merasa bahwa pendapat dia ini yang paling benar gitu ya. Dan kamu adalah pribadi yang selalu dikalahkan sama dia. Karena orang ini juga wataknya selalu mendominasi di dalam sebuah hubungan. Aku merasa saat ini jiwa dia ini gak bisa tenang ya. Batin dia merasa belum menemukan ketentraman jiwa. Karena setelah dia gak bersama kamu, bukannya malah orang ini merasa bahagia, merasa happy, merasa bebas, tidak. Justru malah orang ini mendapatkan buah karma dari apa yang pernah dia lakukan kepada diri kamu ya. Dia sempat pernah juga menjalin hubungan, tetapi hubungannya gagal ya. Ada juga beberapa di antara mereka yang dimanfaatkan ya. Ada pula yang di saat dia sudah gak bersama kamu, dia baru menyadari arti ketulusan dari kamu yang sesungguhnya. Tapi di satu sisi ya kamu ini sepertinya sudah merasa ilfil gitu ya. Gak yakin sama dia. Karena melihat perlakuan dia di masa lalu yang begitu menyakitkan batin perasaan kamu. Saat ini hidup dia benar-benar hancur ya. Benar-benar kacau. Bisa dibilang siapapun dia yang pernah berbuat jahat, ya pasti sama Tuhan ke depannya kejahatan tersebut akan dibalas ya. Bahkan di sini yang aku lihat tuh kejahatannya dibayar tunai ya. Gak nanggung-nanggung. Itulah yang membuat pada akhirnya menyadarkan dia bahwa ya selama ini dia sudah menyianyikan seseorang yang sudah berjuang dan berkorban buat dia yaitu kamu. Dan membuat orang ini seolah-olah ingin mendekati kamu lagi untuk meminta maaf ya. Untuk datang lagi di dalam kehidupan kamu ya. Ingin menebus semua kesalahan dan memulai lagi dari nol. Saran dari aku sih, kamu sepertinya harus apa ya, memaafkan boleh gitu ya. Tapi kalau untuk menerima hadirnya dia lagi yang kedua kalinya sepertinya kamu harus berpikir lebih bijaksana lagi ya. Karena ya bagaimanapun juga hati kamu ini sebenarnya rapuh. Ya mudah, sedih. Orangnya gampang mikir. Sehingga kalau misalkan hubungan yang kedua kalinya kamu jalan bersama dia gak sesuai sama apa yang kamu harapkan nanti yang ditakutkan sakitnya kamu ini melebih sakit di awal gitu ya. Kalau untuk memaafkan boleh lah. Kalau untuk bersaudara, berteman, it's okay. Gak masalah. Tapi kalau untuk yang lebih, ya saran dari aku pertimbangkan terlebih dahulu. Karena yang namanya hati ini bukanlah suatu permainan ya. yang bisa dipertahankan dan dilepas begitu saja. Kamu juga harus pikirkan kondisi mental batin kamu sendiri. Karena yang aku lihat, gak semua ya yang nonton video ini saat ini benar-benar sudah ikhlas menerima apa yang sudah pernah dia lakukan ke kamu. Coba deh, siapa yang ikhlas? Kalian silahkan komentar di bawah video ini. Aku yakin ya, Pasti masih ada rasa sakit yang masih belum sembuh sampai detik ini. Karena gak main-main ya, dulunya orang ini menyakiti kamu seperti apa. Ada yang semua muanya habis, materi habis, banyak hal yang terbengkalai, pekerjaan pun jadi berantakan. Karena memang, jujur liya, sebenarnya hidup kamu ini sangat bergantung dengan mental perasaan kondisi kehidupan cinta kamu sendiri. Jadi apabila kehidupan cinta kamu berantakan, maka kamu orangnya gak bakal bisa mikir ya. Semuanya akan berantakan, hancur begitu saja. Jadi, ya ke depannya, saran dari aku, lebih hati-hati dalam langkah, lebih hati-hati lagi dalam memilih. Karena kamu lah yang tahu letak kelemahan kamu sendiri. Letak kelemahan kamu adalah hati dan perasaan. Ketika hati kamu hancur, maka ide pikiran kamu semuanya juga bakal menjadi berantakan. Gitu ya. Gimana? Masih semangat ya? Oke, kita lanjut lagi. Yang dia rencanakan ke kamu dalam waktu dekat. Apa yang dia rencanakan ke kamu dalam waktu dekat? Apa yang dia rencanakan ke kamu dalam waktu dekat? Kita lihat. Wah. Clarissa bisa merasakan ya, sepertinya orang ini orang yang baru saja hadir di dalam kehidupan cinta kamu, atau mungkin kamu baru saja mengenal atau pedekati sama dia. Orang ini memang seolah-olah dia adalah pribadi yang kamu cari selama ini. Mulai dari cara berpikir dia, yang bisa membuat kamu merasa nyaman. Mulai dari sisi pengertiannya dia, kemudian cara dia memperhatikan kamu. Dan orang ini tuh orang yang paling tahu apa yang kamu mau. Sehingga, ya bisa dibilang tuh, makin lama kamu mengenal dia, makin penasaran hati kamu untuk tahu lebih dalam tentang sisi hatinya dia. Di sini, yang aku rasakan, semangat orang ini membara-bara. Karena dia pun juga merasakan kemistri yang sama. Dia menganggap hadirnya kamu adalah anugerah, yang memang dikirimkan semesta untuk mendampingi hidupnya dia. Cuman yang aku rasakan, memang orang ini gak mau terlalu cepat bertindak. Dia butuh waktu untuk mempertimbangkan, dia butuh waktu untuk mengenali sisi terdalamnya kamu, karena dia gak mau mengalami kegagalan yang kesekian kalinya. Karena memang yang aku lihat pada saat flashback kebelakang kemarin, sebenarnya orang ini berada di fase yang sudah gak begitu percaya, sampai yang namanya cinta. Tapi, setelah dia menyadari, ya gak semua orang memiliki sifat yang sama. Contohnya, sebaik kamu, sesabar kamu, sedewasa kamu. Dan hal itulah yang membuat pintu mata batinnya itu terbuka lebar, ya. Seolah-olah dia mendapatkan kabar baik angin surga, ya. Karena, ya, kamu berbeda, ya, daripada cinta dia sebelum-sebelumnya. Orang ini memiliki cara yang berbeda dalam mencintai kamu, ya. Dia orangnya gak romantis, tapi sekali dia menunjukkan sisi keromantisannya lewat tindakan, ya. Itu justru malah gak didapatkan sama masalah lu-masalah lu kamu, gitu ya. Terus orang ini juga bisa meng-handle kamu, ya. Orang ini bisa nge-handle kamu ke jalan yang lebih baik, gitu ya. Dan orang ini juga sering ngingetin kamu, ya. Kamu jangan lupa ibadah. Kamu jangan lupa makan. Wah. Kamu jangan lupa jaga kesehatan. Ya, baik cowok maupun cewek sih, menurut aku sisi perhatian dia sama, gitu ya. Cuman, mungkin disini yang menjadi pertanyaannya besar, apakah dia mencintai aku atau tidak, gitu ya. Disini, aku bisa merasakan ya, dalam waktu dekat yang dia rencanakan tuh, ya, dia ingin meresmikan hubungan ini, meresmikan kedekatan ini, terutama bagi kamu yang masih berstatus pedekatan aja. Dan bagi kamu yang sudah merasa jadian sama dia, orang ini akan mengungkapkan tentang rasa syukur dia, karena Tuhan sudah menghadirkan seseorang yang seperti kamu. Bahkan yang aku lihat, ya, di awal bulan, di pertengahan, ya, di pertengahan bulan Juni ini, ada yang akan ngelamar kamu. Wah, kalau kamu cewek, kalau kamu cowok, ya, aku melihat ya, orang ini akan semakin perhatian, semakin sayang, semata-mata untuk memberikan kode bahwa aku sudah siap untuk bisa hidup bersama kamu. Wah, selamat ya. Disini memang yang aku lihat, kisah cinta kalian ini masih panjang, ya. Kamu juga harus siap menghadapi nantinya, ya, apapun ujian yang akan datang. Karena yang namanya hubungan, nggak mungkin lempeng-lempeng aja. pasti akan ada suatu titik, ya, titik terendah, titik di atas. Yang terpenting tuh, kamu tahu bagaimana cara menghadapinya ketika ada masalah besar. Karena, kalau kita bijak dalam menyikapi, mengontrol emosi, sama-sama saling mengerti, aku yakin cinta itu akan indah, ya. Apalagi kalau sudah menikah, indah pada waktunya. Cuma terkadang, ya, kebanyakan, teman-teman di luar sana, ya, kurang bisa memaknai arti cinta yang sesungguhnya. Misalkan, kurang bisa sama-sama saling menghargai, kurang bisa sama-sama saling memperhatikan, sehingga, ya, jatuhnya hubungannya jadi nggak nyaman. Kemudian, ambiar, ya. Jadi kayak gitu. Oke. Aduh, di tempat aku dingin banget, guys. Di tempat kalian gimana? Dingin atau nggak, ya? Coba dong kalian komen, ya. Di tempat kalian kira-kira dingin nggak? Karena di tempat aku ini, wow, dingin banget. Kayaknya 19 derajatan, nih. Udah kayak pake asih. Kita lihat. Yang dia rencanakan ke kamu dalam waktu dekat. Aku lihat, ya, sepertinya hubungan kamu sama dia ini lebih ke arah jalan di tempat, ya. Nggak ada perjuangan, tidak ada perubahan yang signifikan, ya. Malah, yang aku lihat tuh, kayaknya pasangan kamu ini, ya, beberapa di antara mereka, akhir-akhir ini kurang, deh, memperhatikan kamu. Dan kamu dibuat penasaran, apa sih sebenarnya yang dia lakukan akhir-akhir ini? makin ke sini dia makin cuek. Kalau komunikasi sih tetap. Tapi, vibes-nya ini beda, ya. Pada saat awal-awal kemistri kalian jadian. Gitu, ya. Aku ngerasa juga orang ini nggak banyak effort, ya. Di dalam hubungan bisa dibilang dia ini pribadi yang pasif. Jadi, apa-apa tuh kayaknya kamu, deh, yang cari ide-ide tema-tema, gitu, ya. Di dalam hubungan ini biar kesannya nggak garing. Terus, di sini, aku juga bisa merasakan, ya, bahwa sebenarnya kamu lelah, ya, menghadapi ini semua. Karena, ya, sebenarnya kamu tuh pengen, ya, mendengarkan suatu kejelasan dari dia. Hubungan ini tuh bakal kamu bawa kemana, ya. Arahnya itu kemana, gitu, ya. Kalau kamu serius sama aku, ya, ayo, tunjukkan serius kamu, gitu, ya. Kalau kamu nggak serius sama aku, ya, baiknya kita fikirkan bersama, gitu, ya. Apa yang kamu inginkan. Tapi, nih, orang menurut aku dia orangnya pasif, ya. Nggak bergerak, gitu, ya. Dibilang serius, tapi nggak menunjukkan effort. Dibilang nggak serius, dilepas nggak mau. Ya, gitu, ya. Tapi, aku lihat, ya, beberapa di antara mereka ini, ya, dia mencintai kamu, gitu, ya. Dia sayang sama kamu. Dan, yang ingin dia rencanakan tuh, dia ingin lebih serius dan memperbaiki, gitu, ya. Memperbaiki hubungan ini biar kedepannya makin hangat, makin romantis. Karena dia sadar, gitu, ya, bahwa kemarin dia masih belum bisa memberikan yang terbaik buat hubungan dan buat diri kamu, gitu, ya. Karena memang, ya, beberapa di antara mereka flashback kebelakang kemarin tuh sedang tergoncang, ya, psikologisnya. Mungkin sedang menghadapi masalah besar atau mungkin tanggungan yang nggak kelar-kelar. Atau bisa juga karena dia jenuh dengan pekerjaan dia. Dan ini sangat berdampak terhadap kondisi mental psikologis, ya. Yang semula dia orangnya humble, jadinya pendiam, ya. Yang semula orangnya bersemangat, jadi kayak nggak ada effort, gitu, ya. Jadi yang orang ini perhatian, tiba-tiba cuek, gitu. Tapi, aku melihat yang dia rencanakan dalam waktu dekat tuh, dia akan melakukan perbaikan hubungan. Karena, ya, dia masih menganggap bahwa kamu adalah cintanya dia, gitu, ya. Dan dia masih ingin menjalani hubungan bersama kamu. Disini yang aku rasakan tuh, dia menganggap kamu adalah bintang, ya. Bintang yang selalu menemani dia di dalam situasi apapun. Dan dia pun juga nggak mau, ya, kamu lepas. Karena, ya, dia merasa bahwa hati aku dan kamu ini sudah ada kemelekatan, gitu, ya. Yang nggak bisa dipisahkan satu sama lain. Kamu pun juga sepertinya sama, ya. Walaupun sempat ada keinginan ingin pergi, ya, mempertahankan hubungan ini. Tapi, kamu nggak dapat kabar dari dia aja. Panik kamu udah minta ampun, gitu, ya. aku coba lihat lagi. Aku lihat dulu. Yang dia rencanakan ke kamu dalam waktu dekat. Apa yang dia rencanakan ke kamu dalam waktu dekat. Apa yang dia rencanakan ke kamu dalam waktu dekat. Kita lihat. Wah. aku lihat, ya, beberapa tuh sebenarnya ada yang masih ini, ya, dalam artian tuh dia masih belum bisa seutuhnya terbuka sama kamu. Jadi, orangnya sedikit manipulatif, ya, sedikit nggak jujur, sedikit nggak transparan, tapi nggak jujur dan nggak transparannya dia ini bukan semata-mata untuk menutupi keburukan dia, nggak, gitu, ya. Karena dia nggak mau aja, ya, menganggap bahwa masalah dia ini adalah beban kamu. Karena dia nggak tega, gitu, ya. Dia ini bukan tipikal seseorang yang mudah mengeluh, ya, dan bukan tipikal seseorang yang mau mebebani seseorang yang dia sayang, yaitu kamu. Karena pada dasarnya, aku melihat, ya, saat ini beberapa di antara mereka memang sedang terjebak dalam situasi yang sulit. Tapi, ada juga yang baru saja menuntaskan masalah yang terjadi. Tapi di sini, yang dia rasakan itu justru malah apa ya, dia menyadari, gitu loh, bahwa hubungan ini dalam situasi yang nggak sehat. Akibat, dirinya dia yang kurang bisa memperhatikan kamu karena dia terlalu fokus dengan masalah yang dihadapi, gitu ya. tapi, yang aku lihat, sebentar lagi, dia berencana ingin ngomong secara empat mata sama kamu. Atau mungkin kalau nggak bisa ketemu secara langsung, ya, dia pengen ngobrol serius, gitu ya, di telpon untuk memberikan kejelasan hubungan ini. Gitu ya, dan dia meminta maaf, karena ya, aku kemarin nggak perhatian sama kamu. dan aku akan ngomong apa sih yang nyebabin aku jadi bikin kamu bete, bikin kamu sebel, yang bikin aku cuek, gitu ya, yang bikin aku nggak perhatian sama kamu. Aku bakal ngomong ke kamu secara jujur, tapi, aku ini sama sekali nggak ada niatan buat ngerepotin kamu, loh, gitu ya. Karena di sini yang aku lihat, ya, di satu sisi itu dia sebenarnya pengen cepat-cepat seriusin kamu, ya, tapi di satu sisi, ya, ada rasa tanggung jawab yang nggak bisa ditinggalkan, itulah yang menjadi penghambat utama terbesar dia buat seriusin kamu, gitu loh. Karena sebenarnya kalau orang ini lepas dari masalah, ya, dia pengen secepatnya meresmikan hubungan ini, gitu ya, yang benar-benar resmi, kepernikahan, kepertunangan, gitu. Tapi, dia sadar akan beban, dan dia sadar akan kekurangan, gitu ya, dan dia nggak mau memaksakan diri untuk, apa ya, dalam artian itu nggak mau memaksakan diri dan mengorbankan kebagian orang lain, gitu loh. Karena, ya, dia nggak mau ya, nekat seriusin kamu di saat dia masih serba kekurangan. Takutnya justru malah menjadi beban di dalam hidup kamu. Ya, walaupun mungkin beberapa di antara kamu, it's okay, nggak apa-apa. Kita bisa berjuang bareng, ya. Kita bisa, apa ya, dalam artian itu sama-sama meringankan beban. Tapi, dia ini orangnya beda. Dia orangnya nggak gitu. Apalagi kalau dia seorang cowok. Ya, dia nggak mau, gitu ya. Dalam artian itu mengorbankan orang lain, gitu ya, untuk memikul bebannya dia, gitu. Dia bukan orang yang kayak gitu. tapi percayalah bahwa niatan dia ke kamu ini baik, ya. Kalaupun dia ada, ya, tanpa kamu minta, orang ini akan loyal banget ke kamu. Berhubung nggak ada, jadi apa yang dia berikan? Apa yang dibuat serius, gitu ya? Orang nggak ada, ya. Aku lihat lagi, yang dia rencanakan ke kamu dalam waktu dekat, apa yang dia rencanakan ke kamu dalam waktu dekat, apa yang dia rencanakan ke kamu dalam waktu dekat. Aku melihat, ya, bahwa di sini orang ini akan, apa ya, dalam artian itu orang ini akan tersadar dari sifat buruknya dia. Orang ini akan terbangun, ya, dari sifat toksik dia di masa lalu. Karena yang aku rasakan, ya, flashback ke belakang selama kamu menjalani hubungan sama dia, mulai dari starting sampai saat ini, ya. Kayak, kamu ngerasa orang ini tuh orang yang masih susah dinasehati, orang yang susah menerima masukan dari pasangannya atau dari orang lain dan orang yang terlalu keras dengan pendirian dia. Dan kamu sebagai pasangan tuh gak kurang-kurang ya buat ingetin dia, ya. Kamu gak kurang-kurang buat berusaha, gitu ya, mendukung dia untuk menjadi pribadi yang lebih baik. Tapi, ya, nasib berkata lain, gitu ya. Dia masih tetap kekeh, ya, dengan sifat keras dan apa ya, keras kepalanya dia, gitu ya. Sehingga, ya, kamu sudah gak bisa berbuat apa-apa. Karena memaksakan diri untuk merubah dia pun juga pada akhirnya nanti bakal ribut, gitu ya. Jadi, kayak kamu hanya bisa berharap dan berdoa mudah-mudahan, ya, dia ke depannya bisa menjadi pribadi yang lebih positif lagi, tanpa campur tangan aku. Dan sepertinya aku melihat, ya, doa kamu ini terjawab, karena, ya, pelan-pelan, secara perlahan, karena disini gak berubah 100%, ya. Aku bilang, nantinya banyak perubahan walaupun kecil-kecil yang bisa kamu rasakan, gitu ya, nantinya. Dan disini yang aku lihat, kenapa dia berubah, gitu ya. karena ya, dia sudah merasa bahwa dia ini sudah cukup dewasa, gitu ya. Sudah bukan waktunya lagi, dia berantem ribut-ribut. Karena, ya, teman-teman dia, ya, sahabat-sahabat dia sudah pada berkeluarga, sudah pada serius menjalani komitmen, gitu ya, hubungan cinta yang benar-benar halal, gitu ya. Masa dia masih statusnya gini-gini aja sama kamu, gitu loh. Dan hal itulah yang membuat akhirnya dia menyadari, gitu ya, bahwa aku harus berubah. Dikit gak masalah, gitu ya. Kalau ditunda-tunda terus, ya, gak berubah-ubah, gitu ya. Dan itulah, ya, yang dia rencanakan. Dia ingin menunjukkan ke kamu bahwa, ya, dikit demi sedikit aku sudah berubah, gitu ya. Walaupun masih belum 100% menjadi apa yang kamu inginkan, tapi, ya, hal ini cukup bisa membuat kamu merasa bahagia, gitu ya. Dan nantinya kamu bakal gak nyangka, gitu ya. Wah, ternyata seseorang yang benar-benar kepala batu ini masih bisa diluluhkan hatinya, gitu ya. Karena memang yang aku lihat tuh, orangnya susah dikontrol banget, ya. Susah dikontrol. Kamu ngomong salah dikit aja, bisa jadi ribut loh sama dia. Dan ini, Alhamdulillahnya, ya, dia berubah sendiri tanpa kamu minta. Ya, mungkin, ini adalah cara semesta menyadarkan dia, ya. Aku lihat lagi, yang dia rencanakan ke kamu dalam waktu dekat. Yang dia rencanakan ke kamu dalam waktu dekat. Wah, aku melihat ya, ada yang saat ini tuh, kamu sama dia, sedang berkonflik ya, sedang ada pertikaian, sedang berantem, mungkin saling cuek satu sama lain, saling gak perhatian, dan gak peduli satu sama lain. Kenapa? Ya, karena aku melihat, mungkin, ada beberapa sifat yang gak kamu sukai dari dia, dan dia menganggap bahwa kamu ini orang yang kurang pengertian ke dia, gitu ya. Jadi, bisa dibilang, ini dua energi yang saling berbenturan. Karena, jalan pikiran kalian tuh, sama-sama saling membenarkan diri masing-masing, gitu. Kalian gak komunikasi udah cukup lumayan sih ya, ada yang tiga hari, lebih, satu minggu lebih, satu bulan, atau mungkin beberapa bulan, gitu ya. Tapi, kalian ini masih ada ikatan, karena, masih belum ada kata berakhir, belum ada kata putus. Yaudah, diem-dieman gitu aja, kayak, anak SD lagi nungguin rapot ya. Terus, ini sebenarnya berawal dari konflik kecil, yang gak segera diselesaikan, atau mungkin, ya karena, pasangan kamu yang orangnya gak bisa diajak untuk berdiskusi, gitu ya. Sehingga, masalah ini berlarut-larut, makin lama, makin berat. dan, aku melihat, ya, orang ini tuh, dalam waktu dekat, dia pengen berencana, ya, ngajakin dating, gitu ya, bukan dating sih, jatuhnya lebih ke arah, ngobrol empat mata, ya dia pengen ngomong, gitu ya, kalau, masalah ini, kayaknya segera diselesaikan deh, gitu loh. Karena, ya, dengan kita menjalani hubungan yang seperti ini, ya, problem yang belum kelar, hidup aku ini jadi gak tenang, ya, aku kuliah gak fokus, aku kerja juga, gak bisa konsen, gitu ya, dan aku yakin, kamu pun juga sama, gitu loh ya. Jadi, disini, aku ngerasa, ya, bahwa, beberapa di antara mereka, ya, sepertinya ingin, ngajakin kamu berbaikan, gitu loh. Karena yang, siapa sih yang enak, gitu ya, kita memaksakan diri, menjalani hubungan yang terlalu toksik, ya, pastinya gak nyaman dong, yang ada, pikiran kita ini selalu panas terus, ya, selalu negative thinking terus, ya, gak ada sisi baik-baiknya, kita jadi pribadi yang, temperamental, ya, mudah tersingkung, mudah emosi, ya, temen, ngomong dikit aja, kita udah, nyemprot dia, gitu. Terus, disini juga, aku ngerasa bahwa orang ini nantinya, yang dia rencanakan tuh, kayaknya, selain memperbaiki diri, dia jatuhnya itu jadi lebih perhatian deh ke kamu, gak kayak kemarin-kemarin, ya, kamu punya pacar, tapi rasanya kosong, ya, kamu punya pacar, tapi rasanya kayak jomblo, gitu. Tapi setelah kejadian ini, ya, orang ini nantinya, akan banyak belajar dari kesalahan, karena ya, dia menyadari, gitu ya, bahwa, selama aku gak sama kamu ini, hati aku kosong, ya, jiwaku hampa, seolah-olah ada yang kurang di dalam hidup aku, gitu. Aku lihat lagi, wah, langsung kebuka, ya, berarti ada energi yang harus diambiarkan, ya, terus juga, ada yang berencana, ya, ada yang mau mengungkapkan isi hati dia kepada kamu, gitu. Ungkapan isi hati apa sih? Ya, karena, mungkin ya, selama ini, orang ini tuh gak berani, gitu ya, mengungkapkan perasaan dia, kalau dia sayang sama kamu, kalau dia cinta sama kamu, ya, mungkin dia memiliki alasan tersendiri, kenapa dia gak berani, gitu ya, tapi yang jelas tuh, ya, makin lama dia menahan, makin tersiksa, batin perasaannya, gitu ya, dan, dia berpikir, gitu ya, bahwa, ini tuh harus segera diungkapin, gitu ya, aku gak mau, ya, nanti terjadi penyesalan, gitu ya, karena, yang namanya bagaimanapun juga, ya, yang namanya hati, perasaan, kalau gak diungkapkan kan, otomatis, justru malah jauh lebih menyesal, ketika kamu nanti, jatuh ke tangan orang lain, bukan ke tangan dia, di saat dia belum mengungkapkan, gitu ya, jadi aku ngerasa bahwa, akan ada, ya, mungkin yang nembak kamu, mengungkapkan isi perasaan dia ke kamu, dan ini adalah kabar yang sangat mengejutkan, karena kamu gak bakal nyangka-nyangka, kamu gak bakal ngira, ternyata dialah, seseorang yang nantinya bakal, menyatakan isi hati perasaan dia kepada kamu, wah, bikin dak di dukser ya, terus, selain itu juga, aku ngelihat ya, ada juga yang, ya, dia mau, niat tekat ya, memiliki niat tekat yang cukup kuat, untuk, mengawini kamu, eh, kok mengawini ya, dalam artian tuh kayak, ngelamar kamu, kalau dia, kalau dia cowok, ya, kalau dia cewek ya, ya, dia pengen gitu ya, segera, cepat-cepat kamu miliki, gitu loh, karena lama banget sih kamu, kita ini udah lama pacaran loh, masih, garing-garingan kayak gini, ah gak asik deh, jadi seperti itu, ya, terus, eh, disini aku mau bacakan ya, energi, yang ingin dia katakan, ya, seseorang yang merencanakan ini ya, aku akan baca energinya, seseorang yang merencanakan, dalam waktu dekat ini, apa yang mau dia katakan ke kamu, wah, 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 aku melihat yang mau dia katakan ke kamu tuh, ya, memang, terlalu munafik ya, kalau aku tidak segera, mengungkapkan, perasaan aku yang sebenarnya kepada kamu, aku sempat, pernah, berusaha menyangkal perasaan ini, tetapi, semakin aku kesampingkan, semakin, pikiran kamu ya, pikiran aku, ini semakin risau, karena, ya, dari situlah aku menyadari, bahwa, aku gak bisa hidup tanpa kamu, dan dalam waktu dekat, aku akan mengungkapkan, isi hati aku, untuk kamu, hanya tinggal, masalah waktu, gitu ya, karena, aku gak mau, nantinya ada penyesalan, di dalam diri aku, karena, di saat aku, ketemu kamu, di saat aku, dengar suara kamu, aku melihat foto kamu, hati aku langsung, perasa, terenyuh, ingin sekali, memiliki kamu seutuhnya, selama ini, aku hanya bisa, memendam perasaan ini, di belakang layar, di balik layar, tapi, sejujurnya, jika, aku, boleh mengatakan ini, kepada kamu, aku sangat ingin memiliki kamu, aku sangat mencintai kamu, menerima segala bentuk, kekurangan yang ada, pada diri kamu, gitu, oke, pesan lagi, ya, ini yang, yang mau dia katakan, ke kamu, aku sebenarnya, sudah cukup, merasa lelah, ketika kita, berdebat, ya, mendebatkan, perbedaan argumen, perbedaan sifat, dan karakter, aku sebenarnya, cukup merasa lelah, aku ingin sekali, menjalani kehidupan cinta, sama seperti teman-temanku, sama seperti sirkelku, yang penuh dengan kedamaian, keharmonisan, karena memang tujuan aku di awal, membangun sebuah hubungan, ya, menyatakan perasaan aku, kepada kamu, ini untuk, kebahagiaan cinta, yang lebih baik, aku cukup menyadari, bahwa, mungkin selama ini, ada yang salah, di dalam, caraku memperlakukan kamu, tapi izinkan aku, berikan aku kesempatan, untuk aku menebus, semua kesalahan, yang pernah aku lakukan, sama kamu, semata-mata, biar ke depannya, kita bisa menjalani, kehidupan cinta, yang penuh dengan, ketenangan, dan keharmonisan, karena percayalah, bahwa hati ini, selalu ada buat, diri kamu, gitu, kita lihat lagi, yang mau dia katakan, ya, yang mau dikatakan, seseorang yang merencanakan, dalam waktu dekat ini, aku sempat, menjauhimu, tanpa pamit, tanpa kabar, sebab alasan yang jelas, bukan semata-mata, karena aku gak cinta, tidak, tetapi, aku memiliki masalah, yang tidak bisa, aku sampaikan, kepada kamu, karena aku tahu, kamu banget, kamu orangnya pemikir, kamu orangnya, mudah, kebawa perasaan, dan aku memang, sengaja, menjauhi kamu, sampai, kondisi mental, emosional aku, benar-benar tenang, dan stabil, dengan demikian, dengan demikian, tidak ada, hati yang terluka, karena, aku gak mau, memaksakan diri, komunikasi sama kamu, di saat, kondisi mentalku, gak stabil, ya, takut apabila, kamu jadi korban, pelampiasan amarahku, takut apabila, aku salah berucap, salah berkata, ya, tetapi, aku sangat ingin, menghampiri kamu, meminta maaf, dan menjelaskan, atas apa, yang sudah terjadi, karena, aku pun juga, sebenarnya, sangat menahan rindu, di saat, aku menjauhi kamu, tetapi, apa boleh, apa boleh buat, takdir bergenak lain, ya, dan di saat inilah, aku akan memberanikan diri, untuk ngomong sejujurnya, sama kamu, gitu, walaupun, yang ingin dia katakan, ya, walaupun, beberapa waktu, kebelakang, aku dan kamu ini, sering, ya, berdebat, sering berantem, sering juga, sama-sama, sering gak bisa ngerti, tapi, aku percaya, bahwa, sebenarnya, kamu ini orangnya baik, kamu ini orangnya, ingin diprioritaskan, ingin diperhatikan, dan aku meminta maaf, kalau selama ini, aku masih belum bisa, menjadi versi terbaik, buat kamu, karena, karena keterbatasan, ruang, jarak, dan waktu, tapi, aku berjanji, apabila aku berhasil, dan aku sudah meraih apa, yang aku impikan, aku gak akan pernah melupakan kamu, dan aku akan menepati janji aku kepada kamu, yaitu, memiliki kamu seutuhnya, kemudian, yang ingin dia katakan lagi juga, walaupun, aku, dan kamu, ya, dipisahkan oleh ruang jarak dan waktu, tetapi, aku selalu berdoa, yang terbaik buat kamu, jangan dikira, ketidakpedulianku, kecuekanku, ya, bukan semata-mata, aku gak cinta sama kamu, tidak, karena, aku tidak bisa dibandingkan dengan siapapun, aku memiliki cara tersendiri, mencintai kamu, ya, mungkin yang kamu inginkan, adalah seseorang yang romantis, tapi aku jauh dari kata romantis, tetapi, aku memiliki cara tersendiri, dalam mencintai kamu, dengan cara menjaga hati aku, walaupun, aku jauh dari kamu, tapi, aku selalu ingat kamu, aku bisa menjaga hati untuk, seseorang yang aku sayang, yaitu kamu, gitu ya, kemudian, yang ingin dia katakan lagi, aku menyesal, pernah, menjadi duri, di dalam batin kamu, dan, aku berharap, bahwa, kamu bisa memaafkan aku, walaupun, ini tidak sebanding, dengan apa yang pernah aku perbuat, di masa lalu, kepada kamu, aku tahu, pada saat itu, ya, posisi kamu benar-benar, hancur dan rapuh, tetapi, bukannya aku mendampingi kamu, justru, malah aku meninggalkan kamu, secara sepihak, tetapi, izinkan aku, beri aku kesempatan yang kedua kali, aku akan berusaha memperbaiki, akan berusaha menunjukkan, bahwa, aku tulus, ingin memperbaiki, aku tulus ingin meminta maaf, aku tulus ingin menjalani kehidupan cinta, bersama kamu lagi, oke, terima kasih banyak, buat teman-teman semuanya, yang sudah menyimak readingan Clarissa, mulai dari awal sampai akhir, aku ingetin lagi, buat teman-teman, yang mau gabung, di pembacaan tarot, ya, secara berbayar, teman-teman, bisa silakan, cat kontak, banyak Clarissa, yang ada di bawah deskripsi video ini, atau yang ada di pojok kiri atas, saya Clarissa, pamit terlebih dahulu, sampai jumpa, ya, mudah-mudahan, kalian selalu sehat, dan berbahagia, bye-bye,